Terima kasih. Kita akan menampilkan profil siswa berprestasi dari SMK TI Bali Global Denpasar yang berhasil meraih juara umum Olimpiade TIK Tingkat Nasional yang ketiga. Nah acara ini diikuti oleh berbagai siswa dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Wah luar biasa sekali ya. Nah selamat 30 menit ke depan kami akan menyajikan informasinya untuk kamu semua. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Terima kasih. Di mana Bali prestasi membanggakan kali ini diraih kembali oleh SMK TI Bali Global Denpasar yang kelima orang siswanya meraih juara dalam Olimpiade TIK Tingkat Nasional yang ketiga. Nah acara ini diselenggarakan di Bali dan mereka berhasil menyisihkan lawan-lawannya dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Di mana Bali ingin tahu seperti apa liputannya? Let's check it out. Selamat menikmati. Sobat Yowana SMK TI Bali Global Denpasar merupakan salah satu sekolah kejuruan swasta yang ada di kota Denpasar. Meski berstatus sekolah swasta, namun prestasi siswa di sekolah khusus TIK atau teknologi informasi dan komunikasi ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Banyak prestasi yang telah diraih sekolah yang dikelola Yayasan Widya Dharma Santi ini baik di bidang akademis maupun non-akademis. Prestasi teranyar sekolah ini SMK TI Bali Global Denpasar meraih juara umum sekaligus berhak memboyong piala bergilir di ajang Olimpiade TIK Nasional ketiga tahun 2018 yang berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 November lalu di Hotel Mahajaya Denpasar. Dalam ajang yang digelar ikatan guru TIK PGRI ini, para siswa SMK TI Bali Global Denpasar berhasil mengalahkan para pesaingnya yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia. Mereka berhasil meraih 5 predikat juara yakni juara 1 Lomba Desain Blok yang diraih Wahyu Budi Setiawan dari kelas 12 RPL 1 juara 2 Desain Blok diraih Deva Mahayana dari kelas 12 RPL 3 juara 1 Lomba Mengetik Cepat diraih Putu Dimas Suwardana dari kelas 10 RPL 1 dan juara 3 Mengetik Cepat diraih Igusti Agung Diyah Adelia Chandra Buwana kelas 11 Animasi. sementara juara 3 Lomba Fotografi diraih siswa atas nama Kadek Trisna Gunadharma dari kelas 12 MM1 para siswa ini merasa bangga bisa mengharumkan nama sekolah di ajang tingkat nasional Halo sahabat Yawana Bali, perkenalkan nama saya Wahyu Budi Setiawan saya sekolah di SMKTI Belagobal di Pasar dan sekarang saya sudah kelas 12 lebih tepatnya 12 RPL 1 nah prestasi yang sudah saya raih ada banyak pertama menjadi juara 1 di Lomba TIK Nasional 2018 1 Indonesia juara 1 webdesign di Fastekno, Stikom Bali juara 1 Lomba Blok di PNBSTC 2014 saya itu mulai ikut lomba dari kelas 1 semester 2 nah pada waktu itu saya berpikiran bagaimana cara saya untuk meringankan beban orang tua saya karena setahu saya kalau misalkan juara di sini itu bebas SPP lomba yang paling berkesan adalah lomba yang baru-baru ini Lomba Olimpiade TIK Nasional kenapa berkesan? karena saya tidak nyangka bisa mengalahkan blogger-blogger setingkat saya setingkat SMA seluruh Indonesia pada waktu itu kita mengangkat tema pariwisata jadi bagaimana cara kita mengenalkan pariwisata Bali kepada orang luar lebih tepatnya kepada turis mancanegara untuk pepersiapannya sendiri saya membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan 1 bulan bagaimana cara saya membaca dari artikel lain lalu menulisnya kembali kepada blog saya nah dari situ saya juga membuat blog sendiri menulis artikel-artikel nah dari situ saya menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan informatika tadi kiat-kiatnya sendiri saya biasanya membagi waktu kalau misalkan untuk waktu malam itu biasanya belajar fokus untuk lomba karena untuk mendekati pada waktu lomba nah untuk belajar di akademiknya sendiri saya memang fokus untuk pagi hari karena saya sekolah siang jadi pada pagi hari saya fokuskan untuk belajar di akademik saya berkeinginan supaya bisa membuat sebuah startup yang berkepoten dalam bidang RPL nah dari situ saya ingin membuat startup yang nantinya bisa mengatasi permasalahan terutama di bidang IT yang ada di masyarakat untuk sahabat Yohana yang ada di Bali bila ingin berprestasi seperti saya maka janganlah bosan untuk membaca dan menulis janganlah bosan untuk baca dan menulis karena dengan membaca kita bisa mengetahui apapun informasi yang ada di seluruh dunia ini jadi jangan lupa membaca dan menulis nama saya Deva Mahayana saya kelas 12 RPL 3 di SMKTI Bali Global dan Pasar saya saat ini sudah berumur 17 tahun prestasi yang saya raih yang pertama itu ada di PNB IT saya juara blok juara 3 habis itu saya juara 1 di Petir 5 yang diadakan di Uniksa di Singaraja pada tahun 2015 saya itu juara 1 kemudian saya juara 3 lomba web design di ITCC 2018 pengalaman yang sangat berkesan itu pada saat lomba kemarin yaitu di Olimpiade Teknologi atau TIK tingkat nasional hal yang sangat berkesan bagi saya karena saya bisa bersaing dengan setingkat dengan saya yang memang sudah berkesimpung lama di dunia blogspot jadi kiat-kiatnya itu jangan terlalu memaksakan terus-terus belajar tapi belajarlah sesuka kamu tapi jangan terlalu kebanyakan untuk bermain karena selain belajar kita juga bisa menanyakan kepada guru-guru ataupun teman-teman jadi kita itu bisa sering sharing untuk menambah ilmu lain-lain menambah ilmu yang dimiliki guru maupun teman-teman lainnya sehingga kita dapat mendapatkan ilmu yang dari mereka cita-cita saya tidak muluk-muluk ya saya ingin memperkerjakan atau membuat usaha di mana bisa mengurangi pengangguran yang ada di Bali ini khususnya di bidang IT pesan-pesan buat teman-teman yang ada di rumah semangat belajar jangan males-malesan sedikit atau kurangi bermain dengan gadget dan terus belajar saya Igustia Yuagung di Adelia Chandra Buwana biasa dipanggil Adel saya dari kelas 11 animasi saya bersekolah di SMKTI Bali Global dan Pasar dan saya berprestasi memenangkan juara 3 lomba ketik cepat di Olimpiade TIK Nasional ini adalah lomba ketik cepat pertama saya sebelumnya sudah pernah mengikuti lomba Microsoft Word tapi ini baru pertama kalinya menang lomba setelah sekian lama pengalaman ikut lomba ketik cepat itu karena untuk pertama kalinya sedikit gugup karena gak tahu apa-apa karena baru banget persiapannya untuk saya sendiri karena di rumah sudah punya komputer dan laptop sendiri jadi terbiasa tiap hari bermain komputer jadi tidak ada masalah untuk persiapan saya sih senang karena sebelumnya gak pernah dapat juara waktu SMP maupun ketika ngikut lomba Microsoft Word ke depannya pasti ingin ikut lomba terus terutama karena ingin meringankan beban orang tua juga ingin bantu orang tua supaya dengan beasiswa kalau di kelas ya saya dapat juara 1 dan 3 cara saya belajar sih menikmati pelajaran tersebut kalau misalnya saya tidak senang dengan pelajaran tersebut atau bosan itu rugi gitu jadi meskipun belajar masuk kanan keluar kiri cita-cita saya karena saya animasi jadi saya pengen jadi animator atau background artis pesannya untuk semua orang di luar sana tetaplah berusaha jangan pernah mengeluh walaupun kalah karena kegagalan itu adalah awal dari keseksesan saya kadek tersenang guna dharma saya kelas 12 multimedia 1 saya mendapat juara 3 di lomba fotografi olimpiade TIK nasional sebelumnya juga saya bersama tim timnya itu infinity production namanya sering mengikuti lomba film dan ya dapatlah kayak juara harapan 1, harapan 2 dan meminasi sebagai film terfavorit film sutradara terbaik pemain terbaik dan sebagai naskah terbaik tertarik fotografi itu semenjak SMP jadi awal itu saya cuma pakai HP terus lama-kelamaan ada teman yang punya kamera jadi saya pakai minjam kamera teman terus itu ditahuin sama orang tua terus untungnya didukung terus dibeliin kamera sama orang tua jadi semakin di sini makin saya semangat semakin semangat semakin saya kembangin dan kira kemarin dapat juara 3 di lomba olimpiade nasional saya sih pengennya membuka lapangan kerja berwirausaha di bidang house production teman jangan nyerah terus mengembangin bakat itu walaupun kita gak punya kamera atau gimana kekurangan modal karena yang paling penting dalam fotografi itu adalah skill bukan alatnya selain berprestasi di ajang olimpiade TIK tingkat nasional 2018 para siswa ini sebagian besar juga merupakan siswa yang berprestasi di bidang akademis seperti misalnya Wahyu yang selalu meraih ranking di kelasnya dan juga pernah meraih juara umum di sekolah masing-masing siswa memiliki kiat-kiat tersendiri dalam mengatur waktu sehingga bisa berprestasi baik di kelas maupun di ajang lomba di luar sekolah gimana Bali gimana prestasi dari teman-teman kita dari SMKTI Bali Global Denpasar keren banget ya nah di segmen selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana sih kiat-kiat mereka dalam meraih prestasi dan juga bagaimana sih dukungan dari guru-guru yang ada di sekolahnya tapi tentu saja setelah hari warna berikut jangan kemana-mana selamat menikmati terima kasih selamat menikmati